Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobby Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr.Hodut Nah di video kali ini Mr.Hodut mau membahas tentang hamster tapi dengan cara yang berbeda teman-teman dengan cara melakukan eksperimen teman-teman kan belum pernah nih Mr.Hodut melakukan eksperimen terhadap hamster teman-teman Mr.Hodut jujur penasaran kalau hamster dikasih cermin apa dia berkelaki dan merasa itu ada lauannya atau seperti apa ya Mr.Hodut kok belum pernah tahu teman-teman tapi kan kalau ikan cupang biasanya kalau dikasih cermin seperti ini teman-teman cermin yang seperti ini biasanya tuh si hamster itu bakal eh si ikan cupang itu bakal beradu ya teman-teman bakal merasa ada lawan di sekitarnya dan dia akan berkelaki dengan lawannya teman-teman jadi dia membuka gilnya teman-teman dan ini juga mungkin salah satu cara menjantur ikan cupang ya teman-teman ya nah tapi apa yang terjadi kalau diberikan kepada hamster cerminnya teman-teman nah ini di seluruh udah ada dua contoh apa dua jenis yang berbeda teman-teman yang satu Campbell full Campbell teman-teman dengan anak-anak-anaknya nih ini induknya teman-teman ini induknya nah ini induknya yang paling besar dan ini anak-anaknya semua dan ini ada sedia teman-teman ya sedia nya mikor kodul nah ini sedia nya mau coba dikasih kaca terlebih dahulu teman-teman karena mendingan kalau sedia ini adalah salah satu hamster yang terbilang cukup pintar ya teman-teman ya dan kadang-kadang kalau misalku memberi kodul seperti ini teman-teman diketahkan kaca atau di jadi ada yang gini kadang-kadang dia kalau lagi ibaratnya kalau moodnya lagi bagus ya kodul sensornya dia bakal mengetahui kita menunjukkan mengikuti gerakan tangan kita seperti kacupang nah kalau tapi kalau lagi gamut ya nggak ngikutin ya teman-teman ya nah berasal kalau diberi kaca eh diberi cermin jadi kayak gimana teman-teman ya nih misalnya kita masukin dulu si cerminnya ke si lian teman-teman nih nah nih teman-teman ini cerminnya udah dimasukin ke dalam si si lian teman-teman tuh apa yang dilakukan oleh si si lian teman-teman sepertinya sih tidak berkelahi ya teman-teman bahkan hanya mencium-cium dan hanya merasakan ada benda apa ya teman-teman disini sekitar sini karena si lian itu memang terbilang hamster yang jinak ya teman-teman ya dia mencium-cium dia mencari-cari jadi benda apa ya tapi dia tidak fokus terhadap cerminnya teman-teman bahkan dia panjat si apa si cerminnya teman-teman karena emang si lian itu hewan yang pemanja teman-teman tuh kita ulangin lagi coba ini ya teman-teman ya kita masukin kita arakin lagi ke liannya apa yang terjadi terhadap si liannya ya teman-teman ya teman-teman ya nah ini kebetulan ramai hamsternya ramai hamsternya jomin teman-teman apa yang terjadi terhadap si jomin dia bahkan mengacurkan yang ada cerminnya teman-teman jadi kalau hamster terhadap cermin tidak ada efek apa-apa teman-teman tidak ada efek yang maksudnya dia tidak berkelahi atau seperti apa yang terjadi ke bukanya dia tuh dia hanya mencium-cium bagian atasnya bawahnya tapi dia tidak menghiraukan 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 cerminnya tuh pantulan buka dia itu ya teman-teman ya seakan-akan dia lagi berdang-dang di depan cacat teman-teman nah kalau gitu berarti untuk si liannya jangan terjadi apa-apa ya teman-teman ya gimana kalau terhadap yang namanya hamster kembal teman-teman nah kita eksperimen lagi teman-teman eksperimen terhadap hamster kembal nah ini terhadap hamster kembal ya teman-teman ya nah nih apa yang terjadi terhadap kembalnya nah tuh biasa akan-akan kayak kalau hamster kembal kan terbilang yang cukup agresif ya teman-teman ya terbilang yang cukup suka mengingit teman-teman kebanyakan nah jadi dia lebih mencari tahu apa sih di belakang si pecah ini teman-teman belakang cermin ini apa sih tuh dia menggerobotin si cermin-cerminnya teman-teman jadi apa nih dia pengen tahu belakang cermin ini ada apa jadi sebuah reaksi yang berbeda ya teman-teman tuh tuh teman-teman bisa lihat kan lebih jelas nih ini reaksinya dia seakan-akan mencari jalan di belakang karena si cermin ini ada apa nih teman-teman apa-teman ini ada apa dia cari-cari dia ini apa nih dia ingin-ingin pinggirnya dia lus-lus pinggirnya ada apa nih di pinggir-pinggirnya karena kalian mencari tahu apa di belakang sini ada hamster juga dan dia kayak ingin menyerang ya teman-teman ya tuh kayak ingin menyerang tuh seakan-akan jadi kayak seakan-akan ada hamster lagi di belakangnya teman-teman tuh tapi ada sebagian juga yang tidak menghiraukan ya teman-teman tidak menghiraukan si cerminnya teman-teman cerminnya jadi dia lari ke belakang ke belakangnya teman-teman tuh coba lihat kita balikkan lagi ya teman-teman kita balikkan lagi apa dia mengikuti arah cerminnya atau enggak tuh teman-teman ada yang mengikuti arah cerminnya langsung teman-teman dia mencari tahu ada apa di belakang ini ada apa apa ada musuh atau enggak teman-teman nah tuh seakan-akan kayak berkelahi juga teman-teman ya nah jadi reaksinya berbeda ya teman-teman antara hamster yang syrian dengan hamster yang Campbell ya teman-teman jadi reaksinya berbeda-beda nah kebetulan hamster winter white nya Mr. Hodut sama hamster robo rapski Mr. Hodut udah gak ada teman-teman udah udah pada mati teman-teman jadi nanti kemungkinan besar miki short bakal beli lagi indukan winter white nya indukan winter white nya karena kemarin udah pada tua teman-teman jadi pada mati semuanya nah nanti misalkan Mr. Hodut bakal beli lagi indukannya mungkin buat diernakin lagi atau diternak lagi teman-teman nah jadi nanti kalau ada nanti mungkin bisa jadi part 2 yang diserhodo teman-teman ketika hamster winter white dan hamster robo rapski melihat kaca seperti apa teman-teman apakah saling menyerang atau tidak menyerang teman-teman nah berhasilan si Mr. Hodut juga teman-teman yaudah teman-teman semoga eksperimen kali ini bisa menghibur teman-teman dan bisa bernyata bagi teman-teman nanti kalau teman-teman suka Mr. Hodut bakal bikin lagi eksperimen-eksperimen lain lagi yang tentang berhubungan tentang hamster teman-teman mungkin hamsternya di apa ya nanti bisa pusti kalau teman-teman teman-teman pengen cobain eksperimen Mr. Hodut pengen cobain eksperimen dari itu suruh cobain ke Mr. Hodut nah teman-teman bisa tulis di bawah komentar oke teman-teman yaudah teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya teman-teman dadah teman-teman yeah that's not really ya the 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 selamat menikmati